Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walu walu para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberi kesehatan Rizky yang belipah dan dimudahkan segala urusannya Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini Arya Saloka mulai syuting di ikatan cinta Ini dua alasan yang tak banyak orang tahu soal kembalinya Aldebaran Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai Oke guys Tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alaka Baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terapet dari channel ini Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya Dilanjir dari potensibusnis.com Kembalinya Arya Saloka di ikatan cinta menjadi penantian banyak orang terutama fans Aldebaran Namun penantian panjang itu kini sudah bisa terjawab jika Arya Saloka sudah akan mulai syuting lagi di ikatan cinta Sebelum pada pembahasan pada cerita di episode sebelumnya ditayangkan Mama Rosa memimpikan Aldebaran Mama Rosa bermimpi saat dirinya berjiara ke makam Roy dan Hartawan Tapi ternyata sudah ada makam Aldebaran di sana Oleh karena itu Mama Rosa mengajak Andin untuk melakukan pengajian mendoakan Aldebaran Acara pengajian pun digelar berharap semua bisa mengiklaskan keberadaan Acara pengajian pun digelar berharap semua bisa mengiklaskan ketiadaannya Aldebaran dan istri Andin itu selalu mendapat perlindungan Pusai pengajian Andin akhirnya memimpikan dirinya bersama Aldebaran Tak hanya Andin Rena juga ternyata bermimpi bertemu dengan papanya Sebelumnya Rena sempat beberapa kali mimpi bertemu dengan Aldebaran di pantai Oleh karena itu Rena mengejak Andin ke pantai Esok harinya Rena kembali menjalani aktivitas untuk belajar di sekolah Saat jam istirahat tiba Rena mengejar Alde di taman hingga akhirnya ia terjatuh karena tali sepatunya lepas Di saat yang bersamaan datang sosok pria yang menghampiri Rena dan memperbaiki tali sepatunya Rena seketika terkesima melihat pria tersebut sampai ia sempat bengong Pusai memperbaiki tali sepatu Rena Pria itu langsung pergi masuk ke gedung sekolah Rena yang awalnya bengong pun langsung mengejarnya dari belakang tapi sayang tidak terkejar Tayangan tersebut menjadi awal mulai kalau Aldebaran akan mulai kembali berakting di ikatan cinta Tayangan tersebut memang bukan Arya Saloka yang akting tapi itu menjadi pertanda jika Aldebaran memang akan kembali Buktinya kembali Aldebaran ke ikatan cinta itu diperkuat dengan beredarnya foto Arya Saloka dengan Sandy Widodo Lelaki yang biasa disebut Pak Sud Dalam unggahan akun Instagram fanbase ikatan cinta et ala bimot Arya Saloka terlihat memakai baju serba hitam sambil merokok Sedangkan Sandy Widodo memakai baju PDL pertanda dirinya sedang dinas Selain pas utara darat disana juga terlihat beberapa orang yang satu diantaranya memakai seragam TNI Langkah lokasi pertemuan itu terlihat sedang berada di daerah pelabuhan karena ada second dari banyak box akutan barang Postingan akun pembes ikatan cinta yang memperlihatkan Arya Saloka sedang bersama Sandy Widodo Fokus kemana? Ini bukti dari penampian panjang yang dibalut doa Harapan dan pemikiran yang positif tidaklah sia-sia tulis et ala bimot dalam keterangannya Postingan tersebut menjadi bukti pertama kalau Arya Saloka memang akan segera kembali syuting di ikatan cinta Bukti kedua syutingnya Arya Saloka ke ikatan cinta adalah karena seris gadis kretek sudah selesai Sekarang ini Arya Saloka sudah bertemu dengan Sandy Widodo Pertanda sebentar lagi akan memulai syuting Kita nantikan saja kapan mulainya dan tetap bersabar Kayangan nantinya kemungkinan mimpi Rena akan menjadi kenyataan dimana ia bertemu dengan Aldebaran saat bermain ke pantai Hal itu bisa menjadi penguat karena saat ini dalam foto tersebut Arya Saloka dan Sandy Widodo sedang ada di daerah pelabuhan Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton